Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak kami yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami oleh pertolongan roh kudus Dapat melakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sebagai nasa renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal Di fasal 6 ayat 20 dan ayat 23 yang berbunyi Hai anakku peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyianyikan ajaran ibumu Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan Sebagai tema yang diangkat dari nasa renungan kita adalah Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya dan teguran adalah jalan kehidupan Nasa renungan tentang firman Tuhan hari ini merupakan salah satu syarat atau kunci Bahwa di dalam memperlakukan cara hidup kita di dunia ini Kita bisa dan dapat mengetahui dan merasakan agar hidup kita ini selalu diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan ini jelas mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu rindu mendengarkan dan merenungkan Firman Tuhan kita Yesus Kristus Melalui cara hidup kita dengan menyimpan dalam hati Menambatkan dan mengalungkan di leher Supaya tidak terlepas agar firman Tuhan ini dapat kita jadikan pedoman hidup Yang selalu dapat menerangi jalan yang kita tempuh Sehingga langkah kaki kita di dalam menapaki Setiap jalan itu siap sedia dengan segala keadaannya Selalu dalam keadaan yang nyaman Agar kita tidak lengah dan tidak jadi orang yang sombong Juga di dalam segala keadaan yang sulit sekalipun Seperti adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini Supaya kita tidak diliputi oleh ketakutan yang berlebihan Ingatlah akan firman Tuhan dalam Masmur 119 Di ayat yang ke-105 yang berbunyi Firmanmu itu belita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Sesungguhnya bagi setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus Yang harus selalu merenungkan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati sanubarinya Maka hanya dengan pertolongan roh kuduslah Kita akan selalu diingatkan bahwa untuk belajar memahami kehendak dari perintah-perintah Tuhan Yang adalah sang pencipta dan pemelihara hidup kita ini Supaya kita bisa dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Hanya menurut kebenaran dari firmannya itu Dengan selalu rindu dan rajin untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan Maka kita pasti oleh firmannya yang sudah tertanam atau tertulis di hati kita Oleh pertolongan roh kudus itu Maka oleh perintah dari firmannya itu pula Kita akan selalu dapat merasakan Bahwa firmannya menekor saat kita menyimpang Dan tidak mau menuruti kehendak dari kebenaran firmannya Agar kita mau bertopat dan kembali ke jalan kebenaran Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan saja Selain itu perlu juga kita sadari Bahwa firman Tuhan Yesus yang hidup Bagikan pedang bermata dua itu Akan menjadi senjata dan kekuatan rohani kita Di dalam menghadapi segala tantangan yang datang untuk mengacaukan kehidupan kita Berupa serangan iblis yang berusaha untuk terus menjatuhkan iman percaya kita ini Supaya kita jangan melekat kepada Kristus Dengan kata lain firman Tuhan yang hidup itu Pasti menolong kita untuk memungkinkan hidup kita ini Bisa dan dapat terus hanya mau menyembah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Dan boleh serta bisa berbagi sukacita kepada lingkungan di mana kita hidup Dan berkarya di dunia ini Ingat dan camkanlah firman Tuhan Di dalam Masmur 119 ayat 129-130 berikut ini Peringatan-peringatanmu ajaib Itulah sebabnya jiwaku memegangnya Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Oh Tuhan Allah Bapak di surga Kami bersyukur, kami berterima kasih Karena pada hari ini kami diingatkan Bahwa memang sesungguhnya perintah-perintah Tuhan Yang adalah firman Tuhan yang hidup itu sendiri adalah pelita Maupun terang bagi jalan kami, bagi hidup kami Ajaran itu adalah cahaya Dan sekaligus teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan Yang harus kita tempuh Yang harus kami tempuh di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami ini Tuhan Bapak di surga kami juga berdoa saat ini Bagi mereka yang berada dalam suasana Diliputi oleh segala kuasa sakit penyakit apapun juga Yang sedang membuat mereka menderita Jasmani rohaninya Tuhan kasihanilah kami Pakailah sarana perawatan para medis, dokter, obat Serta seluruh diagnosanya itu Dan perhatian dari seluruh anggota keluarga Untuk memungkinkan mereka yang sedang menderita Karena gangguan, kesehatan gangguan sakit penyakit Khususnya juga karena akibat wabah atau pandemi COVID-19 ini Kasianilah kami ya Tuhan Tolonglah roh kudus Mampukan kami untuk melawannya dengan kuasa Dan percaya yang Tuhan berikan kepada kami Untuk melawan dan mengusir segala kuasa sakit penyakit Itu hanya oleh kekuatan dan kuasa Tuhan yang tak tertandingi Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan tetap bersyukur kepada-Mu Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!